Kalau kamu tidak mau pakai masker, ke rumah saja. Kerumunan pemuda di teras pertokohan di Pasar Tulang Bawang Barat Senin malam dibubarkan polisi. Para pemuda yang tidak memakai masker saat berkumpul bersama teman-temannya kemudian diminta polisi untuk pulang ke rumahnya. Selain di lokasi pusat pertokohan, polisi juga menyisir sejumlah tempat tongkrongan pemuda yang sedang merayakan malam takbiran Idul Adha 1442 Hijriah di kafe dan angkringan. Di tempat ini, polisi memberikan masker kepada pemuda yang kedapatan tidak memakai masker. Pada penyisiran lanjutan, polisi juga membubarkan konvoy motor para pemuda yang sedang keliling ugal-ugalan sebagai dalih merayakan malam takbiran. Kerumunan masa bagi tona-anak muda yang euforia merayakan malam takbiran itu nanti akan kita sampaikan, kita himbau bahwa tidak boleh mengingat situasi kita masih pada posisi pandemi. COVID-19, jadi kita tetap mengutamakan keselamatan-keselamatan tersebut ketimbang kita merayakan Idul Adha secara berlebihan. Pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah yang bertepatan dengan pelaksanaan PPKM, Polda Lampung telah melarang adanya kegiatan takbiran keliling dengan kendaraan secara konvoy. Polisi mengimbau malam takbiran dilaksanakan di musola atau masjid sehingga tidak menimbulkan kerumunan warga bersekala besar. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Sejumlah emak-emak asal desa Tulung Agung Kecamatan Gading Rejo Pringsewu selasa siang memprotes mahalnya harga sembako di warung elektronik pada program bantuan pangan non-tunai atau BPNT dari Kementerian Sosial. Protes disampaikan oleh emak-emak dengan cara mendatangi kantor Bupati Pringsewu. Bantuan pangan non-tunai itu sebesar Rp200.000 per keluarga. Namun, saat dibelanjakan di warung elektronik mitra dari Kementerian Sosial, uang senilai Rp200.000 itu hanya mendapatkan 15 kg beras kualitas biasa, 10 butir telur, buah pir tiga biji, dan kacang hijau setengah kilogram. Harga paket sembako di warung elektronik itu diklaim emak-emak ini lebih mahal sekitar Rp15.000 dibandingkan dengan harga paket sembako yang sama di pasar Pringsewu. Penerima bantuan sosial BPNT mengaku tidak bisa berbuat banyak karena bantuan uang non-tunai tidak bisa dibelanjakan di warung masyarakat umum dan hanya bisa ditukarkan dengan paket sembako di warung elektronik yang telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Bansas ya, yang senilainya katanya Rp200.000 itu kita hanya ingin menyampaikan bahwa itu tidak sesuai di sini. Saya hanya ingin minta solusinya itu seperti apa dan harus bagaimana. Tapi ternyata kami datang ke sini bersama rekan-rekan kami itu di sini kita tidak ada tanggapan apapun. Seolah-olah kita ini tidak dianggap, kita disepelekan. Emak-emak ini meminta dana bantuan sosial jangan dikorupsi. Di Kabupaten Pringsewu, penderima bantuan pangan non-tunai sebanyak 29.614 keluarga yang tersebar di sembilan kecamatan. Jika benar saja harga paket sembako lebih mahal Rp15.000 dari harga di pasar, maka selisih jumlah dana bantuan yang dimarap dari Kabupaten Pringsewu lebih dari Rp4 miliar. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Sekor tapir terjebak ke dalam bekas galian sumur di kebun warga Desa Gisting bawah Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus pada Selasa Siang. Keberadaan tapir ini pun menggegerkan warga yang ingin melihatnya dari jarak dekat. Personil tentara, polisi, petugas BKSDA dan warga kemudian gotong royong untuk mengevakuasi tapir yang terjebak di dalam galian sedalam sekitar 2 meter dan di atasnya tertutup kayu ini. Proses evakuasi dilakukan dengan cara membuatkan jalur galian ke sumur agar tapir bisa keluar. Cara pertama, ternyata tidak berhasil. Petugas dan warga pun kemudian berusaha mengevakuasi tapir dengan cara diikat dan ditarik dengan tambang. Di dekat sumur, sudah tersedia kerangkeng milik petugas BKSDA untuk menggurung tapir. Sayangnya, usaha ini pun kembali gagal. Tapir akhirnya berhasil diangkat setelah ada salah satu warga masuk ke dalam sumur membantu mengangkat dari bawah dan warga lainnya menarik dengan tambang. Sayangnya, tapir gagal ditangkap dan akhirnya lepas. Tapir berhasil kabur menuju hutan. Eh, ternyata sudah dua jam kemudian bisa naik dari lubang itu sehingga tidak bisa masuk ke dalam apa itu, kerangkeng. Sehingga dia lompat, meluncur, lari langsung dia ke hutan kembali. Jadi, terlepas Pak ya? Ya, sekarang terlepas tidak bisa terkendalikan oleh yang menolong. Tapir yang terjebak ke dalam bekas sumur di perkebunan warga ini berjenis kelamin betina. Kuat dugaan, hewan jenis dilindungi tersebut berasal dari hutan register 39 yang kesasar ke perkebunan warga saat mencari makan. Karena bukan termasuk hewan buas, tapir yang lepas pun tidak dikejar warga untuk ditangkap dan dibiarkan kembali ke habitatnya. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Seorang burunan kasus pembegalan sepeda motor bernama Zulkarnain ditangkap polisi Polsek Sungai Selatan Lampung Utara pada selasa siang. Tersangka terpaksa ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Tersangka Zulkarnain kembali ditangkap polisi pada kasus berbeda yaitu karena menembak saudaranya sendiri bernama Dodi Saputra. Tersangka yang sengaja sedang pamer senjata api kepada korban saat itu malah meletus dan mengenai korban. Akibat kejadian itu, korban sempat dirawat di rumah sakit karena terluka di bagian lengannya. Terancasinya di mana? Ya. Usai menembak korban, tersangka warga desa Banjar Ketapang Sungai Selatan Lampung Utara ini kemudian kabur dan akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di Pringsewu. Ya, jadi setelah kita dalamkan lagi, Pak Jul ini ada pernah melakukan kasus yang sama dengan teska yang sudah kami tahan terlebih dahulu yaitu melakukan curas di Bunga Mayang, Kota Napal tempatnya pada 7 Oktober 2020. Polisi masih memburu tempat membeli senjata api tersangka. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis tentang kepemilikan senjata api ilegal serta kasus pembegalan motor. Ancamannya 20 tahun penjara. Rady Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.